Ketika aku jatuh cinta, aku malu terhadap semua Itulah yang aku katakan tentang cinta Selamat datang di Osh Osh Channel Annyeonghaseo Hai guys, kali ini Oshin akan bagikan full storyline episode ketiga King The Land Langsung saja ya Guys, Kwon yang sempat bersumpah tak mau dengan sarang Andai di dunia ini hanya ada satu wanita Yaitu sarang Kwon malah terpesona saat melihat sarang memakai pakaian di luar kerja Nah lo, ntar kemakan omongan sendiri jadi terpesona kan? Guys, disini juga terjadi hal lucu Kwon yang cakep ini bermasalah dengan senyuman Entah apa yang terjadi di masa lalunya Sampai-sampai ia susah untuk tersenyum Namun sarang mengajarinya dengan telaten Hingga kita bisa lihat senyuman Kwon bukannya manis tapi serem Sarang pun tersenyum melihatnya Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan Kwon yang diutus sang ayah untuk melakukan promosi di stasiun TV Akhirnya sampai juga Sementara itu sarang yang ditunjuk sebagai host di acara itu Terkejut karena buku berisi pertanyaan dengan cara mendadak direvisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru Guys, ini tidak lain merupakan ulah dari Huang Ran Yang sepertinya sengaja merevisi pertanyaan agar Kwon kesulitan dalam menjawabnya Kemudian kita bisa lihat jika acara berlangsung dengan sukses Dan sekaligus menandakan jika salinan dari revisi pertanyaan Bukanlah hal yang sulit untuk Kwon Lagi pula Kwon merupakan salah satu alumni pemilik gelar terbaik selama menjalani studinya Jadi bukanlah sulit untuknya Selanjutnya promosi sepertinya masih berlanjut Yang membuat keduanya semakin dekat Harus kembali melakukan perjalanan di pulau yang berbeda Belum tahu kira-kira tujuannya apa yang jelas di situ Semakin membuat mereka berdua harus lebih lama dalam menghabiskan waktu bersama Momen lucu pun kembali terjadi Pada saat mereka berdua tengah menemui seseorang Untuk menyewa penginapan Mereka berdua dianggap sebagai pasangan yang sedang honeymoon Karena tak banyak pilihan Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Meski dalam situasi yang pastinya akan membuat Suasana di antara mereka semakin canggung Dan benar saja Sarang yang biasanya tidur sendiri Lupa jika ada guon yang berada di bawahnya Hingga tanpa sengaja ia tersandung oleh tubuh guon Yang tengah tertidur pulas Ia pun begitu dekat dengan wajah guon Keesokan harinya Guon yang belum pernah menjalani kehidupan sebebas itu Terlihat begitu bahagia Melewati detik demi detik waktu bersama sarang Dan jika kita sedikit flashback Guon sempat mencari sebuah nama yang sepertinya orang itu Begitu penting bagi dirinya Dan yang dirasakan sarang Yang sempat dikecewakan oleh sang pacar Lebih mementingkan bersenang-senang bersama temannya Ketimbang memperhatikan dirinya Jadi wajar ya jika mereka berdua begitu bahagia Setelah sempat merasakan masa sulit sewaktu sebelum sampai ke pulau itu Dan mereka berdua pun semakin mengenal satu sama lain Sin, Osin tutup dengan sang sik yang merupakan sekretaris sekaligus besti dari guon Mulai menggoda kedekatan diantara mereka berdua Hingga membuat keduanya tersipu malu Dan guys kita disuguhi momen lucu lagi Dimana guon ternyata takut hantu Sempat pingsan karena melihat sesuatu yang mencurigakan Belum tahu ya mereka mencari apa di tempat yang begitu gelap Nah itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsamnida, bye bye